Toyota mau jual hibrit murah di segmen B, Hiraider masuk Indonesia. Hau Kuo Tien, Wakil Presiden Grup Bisnis Pembiayaan Penjualan Toyota Motor Corporation untuk Asia, pernah mengatakan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan produk hibrit baru untuk mengisi segmen B. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi untuk mendorong kiprah populasi kendaraan listrik di Indonesia. Pasalnya, model segmen B paling diminati dan dibanderol dengan harga Rp 250-300 juta. Tentu saja, kami bekerja keras untuk menghadirkan banyak model hibrit ke pasar kendaraan segmen B, kata Hau baru-baru ini di sirkuit internasional Changi di Buriram, Thailand, di samping ID Mitsu 1500 Super Endurance 2022. Perlu diketahui bahwa segmen Toyota B di Indonesia meliputi model Veloz, Rice dan Rush. Kelas ini memiliki pasar yang cukup besar karena memiliki banderol harga yang kompetitif di kantong konsumen. Dan, pernyataan Hau tersebut tentunya memicu spekulasi bahwa model baru yang datang ke Indonesia akan menjadi produk pertama yang dijual di India tahun lalu, yakni Toyota Urban Cruiser H-Rider. Model ini merupakan hasil kerjasama antara Toyota dan Maruti Suzuki India yang menawarkan dua pilihan mesin yakni Mill Hybrid dan Full Hybrid. SUV segmen B ini hadir dengan dua pilihan mesin, yakni K-series Suzuki 1500 cm3 dengan sistem Mill Hybrid. Mesin Pembelian Pacu tersebut dikatakan menghasilkan tenaga 101TK dan torsi 135 Nm, dikawinkan dengan gearbox manual 5 percepatan atau otomatis 6 percepatan. Yang kedua menggunakan teknologi hibrid Toyota, yakni mesin yang terdapat pada yaris di Eropa dengan kubus hibrid 1500 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga 114TK dan torsi 141 Nm. Lantas, apakah segmen B-hybrid akan menghadirkan Toyota e-rider yang sudah dijual di India akan segera masuk Indonesia? Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, TAM, Anton Jimmy Suwandi tak mau berkomentar banyak. Menurut Kompas.com, dia masih membuka tutup infonya. Saya tidak bisa mengomentari produk baru, karena kami belum bisa memberikan informasi mengenai rencana ke depan. Ujar Anton singkat, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Anton mengatakan adopsi hibrid di Indonesia sejauh ini cukup baik, terbukti dari Innova yang diterima dengan baik. Penjualan Xenix di kalangan masyarakat Indonesia sekarang titik baliknya sampai April tahun 2024, karena baru diproduksi 3.000 sampai 4.000 unit atau persentase 40 banding 60 versi hibrid dan bensin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belum lama ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TMMN, Director of External Relations Bob Azam mengatakan, Toyota Indonesia akan terus mengembangkan teknologi kendaraan hibrid untuk model-model yang lebih terjangkau. Kami akan terus mengembangkan teknologi untuk segmen lain, termasuk segmen B. Tunggu tanggal mainnya saja, kami akan ke sana, kata Bob Azam baru-baru ini di Jakarta. Tapi sebelum kamu pergi ke sana, Bob bilang kamu tidak boleh ceroboh, ketersediaan komponen harus ditentukan terlebih dahulu agar tidak terjadi gejolak pasar di mana produsen, supplier, tidak mampu memenuhi permintaan di pasar. Segmen B adalah model yang paling populer di Indonesia. Jadi kalau mau mengembangkan model elektrik, pilih model yang populer. Ujarnya? Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi, urban cruiser Hirdar di pasar domestik India dibanderol mulai 1511 RS lah atau sekitar 310 juta rupiah untuk trim terendah dan 1899 RS lah alias setara dengan 380 juta rupiah untuk tipe paling mahal. Sementara produk mobil hibrid Toyota yang sekarang ini sudah dijual di Indonesia berada di kisaran 350 juta rupiah ke atas. Demikian informasi seputar PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang akan memproduksi Toyota di segmen B yaitu urban cruiser Hirdar, yang akan menjadi pesaing tangguh Honda HR-V di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!